Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, Pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat berhasil meringkus 4 tersangka pengedar narkotika jenis sabu, ganja, dan ekstasi. Dari tangan para tersangka, petugas memusnahkan kurang lebih 20 kg ganja, 200 butir pil ekstasi, dan 1 kg sabu. Barang bukti narkoba tersebut berasal dari Kota Medan untuk diedarkan di kawasan Indramayu, Bogor, dan Depok, Jawa Barat. Inilah keempat tersangka kurir sekaligus pengedar narkotika yang berhasil ditangkap jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Para tersangka ini diketahui mendatangkan narkotika dari Kota Medan untuk diedarkan di kawasan Indramayu, Bogor, Depok, Jawa Barat. Modus yang digunakan oleh para tersangka yakni menggunakan jasa pengiriman paket. Dari tangan tersangka, BNPNP Jawa Barat mengamankan 13 kg ganja, kemudian 200 butir pil ekstasi, dan 1 kg sabu siap edar. Barang bukti narkotika yang telah diamankan kemudian dimusnahkan dengan menggunakan alat inseminator yang didatangkan dari Korea. Lima laporan kasus narkotika yang ada di BNPN Jawa Barat, ini empat itu pengiriman, pengiriman itu melalui jasa pengiriman. Nah kalau yang satu, sabu itu, itu memang berdasarkan informasi dari masyarakat, bukan dari jasa pengiriman. Semuanya pengiriman dari Medan, jadi pengirimannya dari Medan langsung ke Indramayu, kemudian ke Bogor, dan ke Depok. Yona Kurniawan, Bandung TV